Berusaha tetap produktif, tapi juga ibadah jalan, jadi tetap bekerja jalan, shooting, photoshoot, olahraga juga, sama jadi pembicara juga di berbagai tempat, sama insya Allah juga lagi ada proyek untuk membukakan peran-peran itu untuk teman-teman. Nabila, kan sekarang sudah mulai ke dunia entertain ya, untuk karirnya sendiri lebih gimana gitu? Sebenernya kalau entertainin, aku sebenernya sudah cukup lama, dari 2014 pertama kali di samping majalah, cuman memang baru sekarang lebih diseriusin lagi, lebih banyak waktunya ke dunia entertain, karena baru selesai kuliah. Seperti layaknya bulan Ramadan yang kita semua jalanin, kita paling ada cara mengkabungkan sesuatu sama, terus berbagi, biasanya kita bareng-bareng sama organisasi, terus kumpul sama teman-teman. Memaknai Ramadan menurut aku, Ramadan itu jadi momen kembali kali ya, karena kita ada satu momen di mana kita bisa mengingat lebih dekat dengan Allah, kita punya waktu untuk istirahat, kita punya waktu untuk merefleksikan diri, kita punya waktu untuk banyak-banyak lebih dekat dengan agama, karena rasanya satu tahun kita terlalu sibuk untuk kehidupan dunia, kayaknya di bulan Ramadan ini waktunya kita bisa lebih memaknai diri kita sebagai muslim. Target Ramadan, sebenarnya kalau target Ramadan aku di tahun ini, aku pengen belajar, tadi juga bagus banget kata-kata di dalam, dijelaskan mengenai Quran-Dura itu, arturan itu gak ada gunanya kalau memang gak hanya kita baca tapi gak kita maknai, jadi kalau aku tuh di bulan Ramadan ini, targetnya adalah pengen memaknai isi arturan sebaik mungkin, makanya aku banyak baca tafsir, banyak kontrocerama, dan aku juga nulis 30 hari tulisan kebaikan di Instagram aku, jadi siap harinya, apa ya, pelajaran-pelajaran agama yang aku dapet, aku tulisin di Instagram aku dalam bentuk tulisan gitu, gitu. tapi yang pasti semua yang aku lakuin sekarang, untuk diri aku sendiri sih, aku bilang, karena pada akhirnya kan kita semua berbunyi di kita sendiri jadi yang aku lakuin sekarang, yang berbunyi aku sendiri, dan yang pasti untuk berbunyi aku sendiri, dan yang pasti untuk berbunyi orang-orang lain karena baik-baiknya manusia, dia berbunyi. Jadi, terbaran gak kalau diarah ke makamnya? Pasti, pasti. Tapi kan sambil menghilangkan rasa kesedihnya, tapi kan gak menghilangkan kenangan-kenangan? Oh, jadi dalam namanya kenangan, dan we'll stay forever. Aku mau buka puasa dulu ya. Ya, udah. Nanti, thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.